Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vproject Continue Ya di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai aplikasi pinjaman online dari dompet excellent Nah jadi buat kalian yang memang sekarang masih bertanya apakah untuk aplikasi dompet excellent ini aman Dan apakah aplikasi dompet excellent ini sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Kemudian jika kalian masih bertanya kembali mengenai aplikasi dompet excellent ini Jika kita melakukan gagal bayar apakah ada deja lapangan Nah jadi saya akan pastikan terlebih dahulu mengenai aplikasi dompet excellent ini ya Ya kita masuk ke playstore nya Ya dompet excellent Nah kita lihat di review aplikasi ini ya Walaupun dia memiliki rating yang tinggi 4,5 dan pengunduhan sampai 1 juta Namun ini untuk aplikasinya belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan ya Nah mengapa saya bisa memastikan dikarenakan saya memiliki data dari fintech lending OCK Yang memang sudah berizin dan itu sangat aman Lain halnya dengan dompet excellent dan online ini dari PT dompet excellent Indonesia Oke jadi ini untuk kepastiannya untuk aplikasi ini memang belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Ya jadi untuk ulasan-ulasan ini gimana bang untuk ulasan yang ada disini Ya ini saya rasa ini adalah manipulasi saja Jadi untuk pemikat saja teman ya Yang bintang 5 itu untuk pemikat saja Namun ini yang bintang 1 aplikasi apa Ya ini memang real Karena ini untuk aplikasi dari dompet excellent ini belum terdaftar dan resmi Di dalam berizin di dalam otoritas jasa keuangan Oke lanjut kembali mengenai aplikasi dompet excellent ini apakah aman Tentunya sangat tidak aman ya Nah mengapa saya bisa memastikan tersebut dikarenakan Untuk aplikasi dari dompet excellent ini Kita lihat di bagian perizinan ya Ya mereka membutuhkan perizinan juga Antara lain seperti file dan media Kemudian kamera, kontak, lokasi, dan telepon Nah ini mereka membutuhkan dari file media kamera juga Dan kontak ini mungkin sangat fatal sekali Jika memang kalian menggunakan aplikasi dompet excellent ini Untuk mengajukan pinjaman online Ya kita bandingkan dengan salah satu aplikasi yang sudah terdaftar Di dalam otoritas jasa keuangan ya Nah ini saya sudah mereview seperti pantusaku, watas, isikas, adabundi, kredito, dan rupiah Di sini sudah saya review juga Silahkan kalian tinggal lihat saja untuk beberapa review yang sudah saya lakukan Dari beberapa aplikasi ini Ya kita akan melihat di rupiah cepat Mereka tidak membutuhkan file dan media Namun hanya kamera dan lokasi saja ya Untuk kamera ini memang digunakan seperti kita melakukan penuftaran Mengirim foto selfie KTP dan foto selfie saja ya Atau foto KTP-nya Ya lain hanya dengan dompet excellent dan mokes juga sama Mokes tidak membutuhkan banyak data Hanya kamera dan lokasi saja ini yang sudah tertata di dalam otoritas jasa keuangan Namun lain-lain jika dompet excellent ini mereka membutuhkan Ya banyak data yang memang ini sangat fatal sekali Jika memang kalian melakukan gagal bayar Ya jadi untuk antisipasinya setelah kalian melakukan pinjaman di dompet excellent ini Kalian tinggal nonaktifkan saja ya Jangan diaktifkan ya Kemudian jika kalian memang sekarang melakukan gagal bayar Apakah ada DC lapangan ya bang Ya jadi untuk dompet excellent ini bisa dipastikan memang ada DC lapangan Namun saya pastikan kembali untuk DC lapangannya sudah pastinya tidak akan berani datang ke alamat atau ke rumah kalian Dikarenakan apa dikarenakan untuk aplikasi ataupun layanan yang mereka gunakan itu belum resmi dan belum tertaftar Di lembaga yang resmi ya seperti otoritas jasa keuangan kemudian AFVI Dan karena itulah sudah saya pastikan kembali untuk aplikasi ini memang sangat dipastikan tidak ada DC lapangan Oke kita akan bahas kembali Jadi ya kenapa kita harus melakukan gagal bayar dan apakah kita akan ditagih terus menurus tidak tentunya Nah ini untuk buktinya seperti ini Disini saya sudah menyiapkan untuk aplikasi dari dana baguslah Ya ini dana baguslah juga ini ilegal ya ini ilegal jangan dipakai Nah ini ada dana bagus di iklan ya Mereka menggunakan periklanan dari google ads Nah ini muncul dari dana baguslah Ternyata saya sudah mengunduh ya ini aplikasinya Ya ini aplikasinya kemudian saya sudah mengunduh juga Ya ini mau cash ya mau cash sudah saya unduh Nah kita akan coba bandingkan nanti ya Kita akan bandingkan Kita akan coba unduh melalui iklan ini Kita klik Kemudian kita langsung klik ke PT dana baguslah yang sudah saya beli tadi itu Kita klik ya Kita klik Nah jadi di playstore nya tidak ada ya Di playstore ini tidak ada artinya Sampai disini untuk aplikasi dari dana baguslah ini sudah dihapus oleh satkas ya Aplikasinya ini sudah dihapus dari satkas atau dari OCK nya sudah di blokir ya Ya jadi tidak ada namun jika kita mengklik iklan dari mau cash Kita lihat di mau cash ya Ya ini ada mau cash iklan Kita langsung klik saja Klik di downloadnya ya Kemudian masuk ke PT Astra Well of Digital Arta Nah kita klik seperti ini otomatis muncul untuk aplikasinya ya Karena untuk aplikasi ini masih resmi dan masih ada di dalam playstore nya Lain halnya untuk aplikasi yang tadi ya Aplikasi yang tadi bukan yang mau cash dana baguslah yang ini Yang sudah saya install juga Namun ini masih muncul ya Untuk dana baguslah masih ada karena saya sudah akan mereview dana baguslah Namun setelah kita melihat dari iklan ini ads dan kita akan dilakukan ke playstore nya Ya tidak ada hasil yang didemukan dan sampai disini bisa kita pastikan Aplikasi dana baguslah dan aplikasi dompet ekselen ini ilegal ya Jadi buat kalian yang memang sekarang Nah ini perhatikan di dana baguslah juga Mereka membutuhkan perizinan file dan media kamera kontak lokasi dan telepon Oke jadi seperti itu saja jika memang kalian sekarang melakukan gagal payah di aplikasi dompet ekselen Tidak perlu khawatir ya karena ulamat laun atau tempo ke depan hari Aplikasi dompet ekselen bakal dihilangkan juga dari setkas dan OCK Karena mereka setiap hari harus memeriksa layanan-layanan yang memang Itu tugas yang harus melakukan ya Demi kenyamanan masyarakat pengguna dari pinjaman aplikasi pinjaman online Dan mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh jajan untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax